Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina man yahlilahu falamudilalah wa mayyudlilhu falahadilalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya wa la rasulah ba'dah Kala Allah ta'ala fi kitab il quranil karim a'udhu billahi min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sadakallahul adhim al-ayah Waqala hadis Segala puji dan syukur Marilah kita penjatakan kehadirat ilahi rabi Karena dengan begitu banyak nikmat yang telah ia berikan kepada kita Sehingga sampai hari ini kita masih diberikan nafas oleh Allah Salawat dan salam Marilah kita curah limpahkan kepada junjunan kita Yakni habibana wa nabiyana muhammad Salallahu alaihi wassalam Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya Dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya Yang insyaallah turut dan patuh pada ajarannya Amin Disini saya akan menyampaikan sedikit kultum Yang berjudul mengambil berkahnya sholat taraweh Sholat taraweh merupakan sholat sunnah di setiap malam pada bulan Ramadan Dan selepas sholat isya Sholat taraweh dapat dilakukan sendiri maupun secara berjamaah di masjid Jumlah rokaat sholat taraweh pun beragam Ada yang 8 rokaat 8 rokaat dengan 2 kali salam Dan 20 rokaat Biasanya sholat ini dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rokaat Sholat taraweh disebut memilih banyak keutamaan Lantaran hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan Bulan yang penuh rahmat dari Rabi yang Maha Esa Berdasarkan hadis dari Pirmidi Tarawih disebut memiliki pahala yang serupa dengan sholat malam suntuk Sebagai mana hadis nabi Sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai Maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk Keutamaan sholat taraweh juga mengikuti 3 pembagian hari di bulan Ramadan Yang pertama pada hari 10 hari pertama di bulan Ramadan dikenal dengan rahmat Pada hari 10 pertama ini Allah banyak menurunkan rahmat kepada siapa saja yang taat beribadah Sedangkan pada hari ke 10 hari kedua disebut dengan maghfirah atau ampunan dari Allah Barang siapa yang banyak beribadah dan memohon ampunan di bulan Ramadan Bakal diampuni dosa-dosanya oleh yang Maha Kuasa Kata nabi Barang siapa melakukan kiam Ramadan karena imam dan mencari pahala Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Punya hadis dari Bukhari Sementara itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan Dikenal dengan penghindaran dari siksa api neraka Umat Islam berkesempatan menyucikan diri dengan berdoa dan beribadah sebanyak-banyaknya Pada malam-malam terakhir ini Di malam-malam terakhir ini pula terdapat malam seribu bulan atau malam laylatul kodar Melakukan ibadah di malam bulan Ramadan Termasuk tarawih memperbesar peluang mendapatkan malam laylatul kodar Saat menunaikan sholat tarawih di masjid Selain mendapatkan pahala dari sholat sendiri Seseorang juga bisa melakukan silaturahmi Mendengarkan tausiyah Yang bermanfaat untuk mendambah ilmu Serta menjadi salah satu bentuk interaksi sosial Yang mungkin diabaikan selama di luar bulan Ramadan Ramadan bukan hanya untuk mendapatkan pahala personal Tetapi juga Ramadan adalah upaya untuk meningkatkan intensitas sosial Yuk jangan sampai ketinggalan sholat tarawih Karena sholat tarawih itu hanya bisa dilakukan satu tahun sekali Dan sholat tarawih juga banyak sekali keutamaannya Jangan sampai kelewatan sholat tarawihnya ya teman-teman Yuk semangat beribadah di bulan Ramadan Demikian kutum dari saya Semoga bermanfaat Amin Sekian dari saya Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan yang saya ucapkan Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh